Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batur sedulur sekampung kita ketemu lagi bersama Tacing TV Dan kali ini saya akan membahas tentang Kibuyut Mangun Tapa pencipta ilmu ajian jaran goyang Siapakah Kibuyut Mangun Tapa dan dimanakah kuburannya? Simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Check it out! Batur sedulur sekampung tentu bagi masyarakat Indra Mayu sangat populer dengan nama Kibuyut Mangun Tapa Lalu dimanakah makam penemu ajian ampuh jaran goyang ini? Ajian pamungkas pengasihan yang bisa mengikat jantung asmara lawan jenisnya Konon kali pertama ditemukan oleh Kibuyut Mangun Tapa Sosok sakti Mandraguna yang berada di desa Mangun Jaya Blok Karang Jaya Indra Mayu Jawa Barat Tidak ayah lagi jika makam tua yang berada di daerah pelosok Kabupaten Indra Mayu itu Setiap harinya tidak pernah sepi dikunjungi para peziara Ada saja orang yang datang berbondong-bondong ke makam bertua itu Untuk menyampaikan permohonan agar terkabul melalui bantuan penunggu makam kerama tersebut Oleh warga setempat, makam tua yang dikelilingi pohon besar itu dipercaya sebagai makam Kibuyut Mangun Tapa Orang yang paling sakti yang pertama kali menciptakan ajian jaran goyang Yang konon ajian jaran goyang ini dicuri oleh Nini Pelet, penunggu gunung Cirmai Tidak salah jika makam Kibuyut Mangun Tapa dikenal sangat keramat dan bertua Hal itu dibuktikan dengan seringkali terjadi peristiwa aneh sekitar makam Kibuyut Mangun Tapa Seperti kejadian aneh yang sering muncul berwujud hari mausi luman disertai suara auman Seringkali binatang ganas dipercayai sebagai piaraan Kibuyut itu muncul pada tengah malam Itu pun pada hari-hari tertentu yang dikeramatkan warga setempat Seperti pada malam Jumat dan Kliwon dan selasa lagi Namun sejauh itu kemunculannya tidak pernah mengusik ketenangan warga Hal itu dianggap sebagai kejadian yang wajar-wajar saja Karena sosok yang sumari di dalam makam dikenal sebagai orang yang mengerti dan melindungi masyarakat desa Mangun Jaya Masyarakat setempat percaya jika Kibuyut Mangun Tapa Semasa hidupnya adalah orang yang sakti mandraguna Dia pelopor keberadaan desa tersebut sekaligus sebagai pelindung warga setiap ada yang mengusik ketentraman desa tersebut Berkat kesaktian itulah tokoh asal Cirebon Jawa Barat ini berhasil menciptakan ajian jarang goyang Yang keampuhannya sampai saat ini masih diakui oleh paranormal Makam ini oleh masyarakat setempat dianggap tempat keramat Karena itu tidak sekedar didatangi peziarah yang ala berkah Namun setiap malam keramat sering dijadikan tempat oleh paranormal untuk menggembleng ilmunya Dengan menggelar ritual dan tirakatan di sekitar makam Selain itu menurut kepercayaan warga setempat keberadaan makam telah memberi berkah bagi kemakmuran Karena itu setiap tahun tepatnya menjelang acara cocok tanam Warga setempat selalu mengadakan ritual sedekah bumi Melalui ritual tersebut mereka berharap agar tanaman mereka dapat memberikan hasil yang maksimal Namun setiap kali digelar ritual tidak diperbolehkan ada pesta meriah seperti mengadakan pegelaran wayang kulit pada umumnya Sebab kejadian aneh pernah terjadi beberapa tahun silam Ketika ritual sedang dilaksanakan dengan menggelar wayang kulit Keanehan terjadi di tempat itu Tiba-tiba hujan turun sangat deras Padahal di sekitar batilasan cuaca terang benderang Tapi aneh tiba-tiba hujan deras Sejak itu warga tidak berani lagi meramaikan ritual dengan pegelaran apapun Keanehan lainnya seperti dituturkan oleh beberapa pelaku spiritual Munculnya harimau siluman yang sepertinya akan mendelan hidup-hidup para petapa Konon munculnya siluman mengerikan itu merupakan salah satu ujian yang harus dihadapi para pencari berkah di tempat ini Sementara ujian lain yang bisa dihadapi para pertapa adalah Retaknya tanah yang mereka jadikan tempat semedi Tanah yang menganga Itu seperti akan mengubur hidup-hidup orang yang ada di atasnya Padahal kejadian gaib tersebut tidak akan mencelakakannya Kalau berhasil mengatasi situasi mengerikan itu Seorang bertapa dianggap lulus menjalani lakunya Batur sedulur sekampung demikian sejarah tentang kibuyut manguntapa pencipta ajian kemacaran goyang Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu jika ada perbedaan silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak Terima kasih atas kebersamanya Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen Ingat tetap menduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax